Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat YouTube apa kabar semoga sehat selalu dan bahaya ya pastinya amin Oke langsung aja kali ini saya ada sedikit-sedikit-sedikit tutorial yaitu bagaimana cara memasang rute di train simulator Indonesia ya temen-temen ya bisa dibilang game Android ya ini game Android game PC juga ada ya temen-temen ya oke untuk rutanya kalian bisa download di deskripsi ya rutenya ini rutenya dari BRC production ya temen-temen ya Oke sebelumnya saya sudah sudah ini ya buat tutorialnya di link channel karena teman-teman kemarin tanya ya cara memasangnya dan kurang jelas ini saya buatkan lagi tutorialnya Oke ditonton sampai selesai biar tahu biar tahu biar tahu ya temen-temen ya Oke ya sebelum lanjut buat temen-temen yang belum subscribe silahkan subscribe ya biar tidak ketinggalan video terbaru dari fanista TV ya ya temen-temen ya Oke jangan cuman tonton tonton doang ya oke langsung aja kita yang pertama buka aplikasi CR chiver untuk mengekstrakt file-nya ya temen-temen ya dan buku temen-temen bisa download eh aplikasi CR Chiffer nya di playstore temen-temen ya Oke Langsung aja kita buka aplikasi CR Chiffer nya mau mengekstrakt file-nya ya temen-temen ya Oke untuk file-nya ada di-download ya biasanya kalau temen-temen download biasanya menyimpan di-download ya temen-temen ya oke Langsung aja kita kita buka download yang pertama ini ada ada tiga file ya temen-temen ya oke yang pertama kita ekstrak adepnya yang paling atas kita tekan depnya lalu kita ekstrak disini ya temen-temen ya di bagian dua itu ada ekstrak disini kita ekstrak disini nah oke setelah itu kita baca dulu ya baca dulu baca dulu kita baca dulu karena ini rutenya di passwordnya temen-temen ada ada passwordnya maksudnya ya kita buka nah cara biar temen-temen kalau ada color color notenya kalian bisa download aplikasi color color notenya ya oke kita buka karena saya sudah ada ini nah ini peringatan ya dari BRC produksinya jangan dibacak suh bacak andulas terhenti enggak agak segitulah saya maya udah dikasih udah udah bangga ya udah bahagia Oke ini passwordnya temennya kalian tinggal salin aja setelah itu kita kembali temen-temen ya ini sudah otomatis tersimpan temen-temen ya oke setelah itu kita eh ekstrak depnya ya kita ekstrak dep kita kita ekstrak depnya dep ya karena ini depnya udah saya ekstrak kita hapus aja biar tidak bingung ya Nah kita ekstrak dep disini Nah ini kan di password kita tekan Hai nah ini password yang udah saya salin ya temen-temennya ini passwordnya kita tekan Oke Hai ya ini akan oke arsip telah sukses di kopresi ya itu udah selesai ya temen-temen ya oke setelah itu kita hapus ya hapus ya hapus sini depsipnya Hai tapus dulu oke Hai setelah itu kita ekstrak lagi temen-temen ya Hai ekstrak lagi Oke kita tunggu ekstrak nah ini sudah Hai banyak banget ya temen-temen ya eh eh ini sudah saya ekstrak yang depth kedua ya tinggal yang satunya kita Ayo kita ekstrak disini oke sudah kita hapus ya temen-temennya cara menghapusnya kalian tekan titik titik tiga di atas Hai pilih banyak biar cepat ya Nah gitu kita tekan tekan agak lama lalu hapus biar gak bingung ya ini kan udah di ekstrak semua ini Oke kita ekstrak yang ketinggalan ya ketinggalan ini karena ini ada tambahan dari BRC production nya kita ekstrak disini oke arsip sudah dibuat kita hapus file yang tadi udah ekstrak karena udah ada ya Hai nah kalau udah di ekstrak Nah setelah itu kita 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 ekstrak nih rutenya nah kita ekstrak ini rutenya di password kita ekstrak disini ya kita tekan passwordnya juga sama ya sama yang tadi tempel kalau mau lihat ya Oke langsung aja kita oke oke udah selesai ya udah sukses Nah kita hapus nih rutenya ini file yang tadi udah di ekstrak karena sudah di ekstrak ya kita hapus nah sekarang kita tinggal ekstrak kedua file ini ya ruput sama tambahannya kita ekstrak disini hmm lakukan semuanya lakukan semuanya juga gak apa-apa ya atau kita ganti aja ya kita ganti karena ini ada yang sama ini ya oke kita ganti aja lalu kita ekstrak file yang kedua tambahan zip nya kita ekstrak yang kedua ekstrak disini kalau ini udah ada kita ganti ya kita ganti Ayo kita ganti 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 ini udah di ekstrak semuanya Ayo kita hapus file yang udah di ekstrak ya Ayo kita hapus baca dulu hapus ini 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 ya kita hapus hapus oke oke setelah itu kita pindahkan ya temen-temen ya kita pindahkan pindahkan semua ini file nya yang udah saya ekstrak oke cara memindahkan semuanya seperti biasa kalian tekan tombol titik tiga di atas pilih banyak kalian tekan gambar checklist ya di bagian atas itu ada gambar checklist kalian tekan pilih semua nah kita keser dulu nah ini yang livery HR kita tekan hilangkan karena ini kan bukan file train simulator ya livery busit oke setelah itu kita tekan ya nah seperti ini lalu kita potong atau pindahkan ya ini potong kita potong kita pindahkan ke file data ya caranya kita tekan yang bertulis download di bagian atas ada download kita tekan lalu kita tekan memori perangkat atau memori internal ya memori telepon kita pergi ke Android di bagian atas ada Android setelah itu kita tekan data oke kita cari folder train simulator nya nah yang ini ada kan kalian bisa lihat sendiri com netvgame android train train ya itu kalian bisa lihat sendiri yang ini ya kita udah tekan lalu kita tekan file kita pilih user data nah lalu kita pergi ke original original ya nah kita disini harus buat folder ya folder khas 06 ya karena ini sudah ada isinya rute sama lokomotif ya oke kita buat folder cara buat foldernya kalian tekan gambar titik tiga di bagian pojok kanan ya di bagian pojok kanan tekan gambar titik tiga lalu kalian buat atau gambar plus kita buat kita buat folder baru folder baru ya jadi kalau buat temen-temen kalau belum ada khasnya ya kalian buat ya khas dimulai dari khas kosong-kosong ya khas strip kosong-kosong gitu ya karena saya sudah ada urutannya jadi tinggal urut ya khas 06 dan seterusnya gitu ya kalau buat kalau temen-temen mau memasang bikin khas 06, 07, 07 dan seterusnya lah ya setelah itu kita tekan ok ya nah lalu kita pindahkan di folder khas 06 yang tadi saya sudah buat pindahkannya gampang sekali di bagian bawah kanan ada gambar hijau ya kita tempel di sini ya yang tadi sudah dipindahkan itu file eeeh train simulatornya eh file rutenya ya ini ini sudah dipindahkan kita kembali ya dan jangan lupa temen-temen ya kita hapus aset tdx-nya kita pergi ke download lagi itu bagian atas tekan download eh download lalu kita pergi ke memori perangkat atau memori telepon kita pergi ke Android kita pergi ke data lalu di sini kalian cari eee folder biasa ya comnet vgame android trains ya di sini kita tekan file user data nah aset tdx kita wajib hapus nanti kalau temen-temen kita hapus dulu ya jangan ngomong dulu oke kita hapus nah ini sudah ada ya jadi kalau kita eeeh masuk ke game pasti bakal muncul lagi temen-temennya itu enggak masalah ya enggak masalah yang penting setiap eeeh temen-temen memasang eeeh rute atau lokomotif wajib hapus tdx-nya ya temen-temen ya wajib ya kalau eeeh temen-temen gak masang tapi kok muncul enggak apa-apa ya yang penting setiap memasang eeeh aduan aduan apalah ya wajib dihapus ya oke setelah itu kita kembali ke game-nya ya kita buka game-nya oke temen-temen sekarang saya sudah berada di game train simulatornya oke cara melihat rutenya kalian tekan eeeh rute ya di bagian ini kan ada tutorial dan yang kedua ada rute ya rute kalian tekan rute nah ini eeeh rutenya ya temen-temen ya yang berwarna eeeh putih nusantara lin ya brc production oke kita tekan ya tekan eeeh nusantaranya kita tekan nah kalian jangan eeeh drift season ya di bagian bawah kanan itu ada drift season jangan kalian pasang eeeh lokomotifnya ya pasang lokomotifnya ya pasang lokomotifnya dulu caranya kalian pergi ke edit season ya di bagian kiri ada gambar eeeh kunci ya edit season bukan create season ya bukan edit season bagian kedua kalian tekan nah sebelum main ya kalau kalian tinggal klik saja nanti tidak ada lokomotifnya ya ada sih cuman lokomotif bawaan dari game train simulator ini ya oke ini jadi kalau temen-temen bingung ya kok warnanya begini kok nggak ada pohonnya jadi temen-temen geser aja ya karena ini rutenya pendek ya nggak real nah ini dia temen-temen ya nih karena ini rute gratis ya jadi ya tinggal dinikmatin aja ya beda sama rute yang sel ya temen-temen ya oke kita cari stasiun dulu nah ini rute gratis aja udah bagus banget temen-temen ya tuh rute gratis aja udah bagus tuh mungkin bisa ada kelanjutannya lagi nih ya dari prc production oke tuh rute gratis aja bagus temen-temen ya mantap ini stasiunnya mana sih nggak ada stasiunnya temen-temen ya karena ini rute gratis ya temen-temen kalau mau ini ya mau apa mau mau pake-pake aja ini bagus kok nanti kita pasang disini aja ya kita pasang disini aja nih kita pasang disini aja nih pasang disini maaf ya temen-temen sabar aja taruh disini aja ya nah rutenya nanti pasang disini oke cara memasang lokomotifnya ya cara memasang lokomotifnya di bagian kanan ya di bagian kanan ada pilihan itu ya ada pilihan bagian kanan itu kalian pilih gambar roda ya gambar roda di bagian bawah ya kanan itu ada tekan saja nah kalian pilih ini ada rutenya ini ya ada rute ada lokomotifnya ya ada gerbongnya juga caranya kalian tinggal tekan saja di di ini ya bentar kita tekan ini dulu buat geser cara untuk menggesernya ya oke kita perbesar dulu pakai dua jari oke ini kita pasang K3 ya yang ini oren kita tekan ini dulu nah kita tekan sini taruh sini ya nah oke cara biar hijaunya ke sini ya bukan ke atas kalian pilih yang ini nih yang ini nah oke kita tambahkan lagi di bagian kanan ada plus ya yang kecil kita tekan nah kita tambah nah setelah itu kita geser cara menggesernya kalian tekan ee gambar titik 3 ya petunjuk 3 maksudnya petunjuk 3 di bagian kiri ya ada petunjuk 3 eh petunjuk 4 sorry petunjuk 4 kalian tekan nah terus kalian geser jadi kalau kalian tidak ditekan nanti bakalan ee ketekan ini ya apa gerbongnya di ini di relnya oke cara memasangnya kalian tekan gambar petunjuk 4 itu yang tadi kalian tekan nah lalu kalian tambahkan disini disini ya berurut ya kalian tekan lagi gambar petunjuk 4 untuk menggesernya jadi kalau kalian tidak ditekan tidak akan bisa geser ya oke kita tekan lagi itu yang gambar petunjuk 4 nya itu bagian kiri nah kita tambahkan disini atau kalian bisa tambahkan di rel sebelahnya juga bisa ya kita tambahkan lagi terserah kalian ya mau dipasang beberapa gerbong mau 100 gerbong ya terserah oke kita tambahkan nah setelah itu kita tambahkan lokomotifnya ya harusnya pakai CC201 dari getas ini cell ya CC201 nya kita tunggu nah kita tambahkan di depan ini ya nah setelah itu kita tekan gambar petunjuk 4 itu di bagian kiri untuk menggesernya nah oke udah cukup ya setelah itu kita play ya oke kita tekan gambar orang ya di bagian kiri atas karena ini tuh gambarnya kecil-kecil banget ya nggak tahu oke di bagian kiri kan ada menu ya di bagian menu samping sebelah menu ya ada gambar orang itu berwarna biru kalian tekan artinya itu play atau apa lah ya ini bahasa Inggris nggak tahu bahasa Inggris atau save kalian save aja ya tekan save centang eh kita save kita save kred kred atau kalian bisa new root ya karena ini tuh usahnya kecil banget temen-temen nggak bisa kalian tekan gambar orang lagi yang berwarna biru memang ini agak susah temen-temen ya karena tombolnya gambarnya kecil banget kita save kita tekan new root fiksi ya kita tekan kita tekan eh kita beri nama maksudnya ya nama contohnya alvanista ya biar tidak lupa ya oke setelah itu kita tekan nah ini bakalan langsung loading ya temen-temen ya oke kita tekan silang kita centang kita centang oke oke nah ini dia temen-temen ya oke langsung aja kita jalan cara jalannya di bagian kanan bawah itu ada kayak petunjuk ya nah 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 begitu temen-temen ya oke cara remnya kalian tekan tombol itu tangan ya pasti kalian bisa lah ya kalau di belajarin terus pasti bakalan bisa awal-awalnya saya juga nggak bisa nanti lama-lama juga bisa ya oke mungkin tutorialnya sampai disini aja ya buat temen-temen semoga bisa ya bermanfaat oke kalau buat temen-temen tidak bisa tinggal komentar aja ya nanti saya bakalan balas insyaallah ya karena saya jarang pegang HP ya sibuk kerja temen-temen ya oke dari vanista tv wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tentara